Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wala ala sayyidina Muhammad Kawan-kawan nama Nikola Tesla mungkin gak terlalu hangat dibicarakan dalam beberapa puluh tahun terakhir Namun di beberapa tahun belakangan nama Tesla ini kembali mencuat ya menjadi pembicaraan hangat Terutama karena nama Tesla digunakan oleh perusahaan mobil ya yaitu memproduksi mobil listrik Tesla Yaitu mobil listrik yang sangat fenomenal karena apa kalau diadu balapan itu sering menang Meskipun lawan mobil-mobil yang supercar atau hypercar ya kawan-kawan jadi luar biasa Nah akibat produksi mobil listrik ini kemudian nama Nikola Tesla itu kemudian kembali dibicarakan orang gitu ya Nah sebetulnya nama Nikola Tesla ini kenapa dia menjadi orang yang sangat berjasa Karena ya salah satunya yang sekarang menerangi ruangan saya ini ya kawan-kawan Itu adalah akibat atau hasil dari penemuan Nikola Tesla yaitu apa listrik AC Ya kawan-kawan mungkin tahu kan apa itu listrik AC, listrik DC ya AC itu singkatan dari alternating current yaitu listrik yang biasanya disalurkan ke rumah-rumah oleh PLN Kalau listrik DC itu biasanya yang ada di baterai ya kawan-kawan nah seperti itu Nah Nikola Tesla ini ya dulu itu selain menemukan listrik dia itu banyak sekali menemukan hal-hal lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ya kawan-kawan Baik sekarang kita tinjau sedikit ya apa sih yang dulu pernah ditemukan Nikola Tesla Sebetulnya nama Nikola Tesla ini seharusnya ya kawan-kawan menurut saya itu harusnya lebih diperkenalkan kepada kita sejak kita kecil Karena apa? Ya penemuannya listrik AC ini kan sangat fenomenal ya Bahkan kita ini sepertinya nggak tahu ya mungkin saya aja kali ya Saya itu kayaknya lebih mengenal Thomas Alva Edison dibandingkan dengan Nikola Tesla ya Jadi rupanya Nikola Tesla ini ya kawan-kawan itu dulu pernah bekerja di perusahaan si Thomas Alva Edison ini ya Jadi kedua orang ini pada akhirnya itu mereka berpisah terus memiliki perusahaan masing-masing ya Jadi Tesla dulu itu memproduksi listrik AC ya kan teman-teman Kemudian Edison itu memproduksi listrik DC ya Nah kemudian perseturuan mereka itu terjadi karena apa ya Waktu itu Amerika ingin mulai sosialisasi listrik atau penggunaan listrik lah gitu ya Nah ketika Amerika mau menggunakan listrik untuk di rumah-rumah ya Jadi Tesla dan Edison ini ikut tender lah pengadaan listrik ya kan teman-teman Akhirnya yang menang adalah Tesla Kenapa? Karena listrik AC ini lebih mudah disalurkan, lebih mudah ditransmisikan Ya kalian tahu sendiri ya kan teman-teman Listrik PLN itu kalau di Jawa ya zaman dulu ya Itu dari Malang aja itu bisa disalurkan sampai ke Jakarta Bayangkan kalau nggak ditemukan listrik AC ya Kalian mungkin akan kesulitan ya karena listrik DC itu nggak bisa disalurkan terlalu jauh ya Bayangin sendiri kawan-kawan ya listrik yang kayak di baterai gitu Kalian salurkan itu nggak bisa jauh ya Makanya sebetulnya Nikola Tesla ini sangat berjasa sekali Harusnya dia lebih terkenal ya dan lebih banyak dibahas di buku-buku sekolah Maksudnya kayak buku IPA ataupun buku fisika ya seperti itu Nah kemudian apa sih listrik AC ini ya kawan-kawan Jadi ini kawan-kawan listrik itu kan diproduksi dengan menggunakan generatornya Jadi banyak orang bilang dinamo lah gitu ya Nah dinamo ini ya atau generator ini dia kan diputar ya Sehingga ketika diputar dia mengeluarkan listrik ya kawan-kawan Nah kayak gitu listriknya keluar sana Nah mutarnya ini pakai apa? Nah zaman itu si Nikola Tesla itu Ketika tender dia generatornya diputar oleh turbin air ya Jadi gampangnya saya beri kayak gini lah ya kawan-kawan ya Turbin air itu jadi ini ada air terjun ya kemudian muter turbinnya ya Sehingga turbinnya berputar kemudian dia memutar generator sehingga generator menghasilkan listrik Lalu listrik dari sini itu disalurkan ke rumah-rumah di Amerika ya seperti ini Oke kemudian ya karena listriknya Edison kalah ya kawan-kawan kita gak usah bicarain lagi lah seperti ini Jadi pada akhirnya Tesla ini memenangkan lah ya pertarungan penyediaan listrik gitu ya Menangkan tender sehingga kemudian Tesla ini pada saat itu bisa dianggap sebagai orang terkaya di dunia ya Karena apa? Dia mendapatkan hak patent ya Jadi setiap produksi listrik, setiap produksi generator itu dia mendapatkan hak patent Atau dia mendapatkan royalty ya atau pembayaran gitu Jadi saya sempat uangnya itu sampai triliunan lah pada saat itu kalau dihitung sekarang gitu ya Nah kemudian ya ternyata si Nikola Tesla ini orangnya gak neko-neko ya kawan-kawan Dia hanya ingin membuat penemuan-penemuan gitu ya Jadi ini ternyata gak hanya satu-satunya penemuan dia ya kawan-kawan Itu menemukan radio, kemudian menemukan X-ray, kemudian menemukan valve, terus banyak hal lain lagi Nah salah satu penemuan dia itu kemudian dijadikan bahan kebohongan oleh beberapa orang yang menyukai teori konspirasi ya kawan-kawan Apa itu? Yaitu Tesla Tower ya atau apalah namanya Jadi dia membuat seperti menara gitu ya kawan-kawan Nah sebetulnya dia membuat menara ini itu adalah untuk mentransmisikan listrik ya kawan-kawan Artinya apa? Dia ingin menyalurkan listrik itu tanpa kabel, wireless gitu ya Nah kalau kalian lihat di sini ya penemuan dia yang pertama itu kan listriknya disalurkan pakai kabel ke rumah ya Dia ingin listriknya itu gak usah pakai kabel lagi Jadi orang di rumah-rumah ini tinggal nunggu terus nangkep listrik ya Entah alatnya pakai apa ditangkep terus dipakai gitu Jadi sebetulnya impiannya dia itu ya Jadi sebetulnya dia punya keinginan membuat seperti itu Namun beberapa orang yang penyuka teori konspirasi salah satunya yaitu para penggemar bumi datar Mereka membuat cerita-cerita bohong yang mengatakan bahwa Nikola Tesla ingin membuat listrik gratis ya padahal tidak ya Padahal Nikola Tesla ini ingin membuat transmisi yang nirkabel atau wireless itu saja ya kawan-kawan Jadi gambar tower inilah yang kemudian sering dimunculkan di pembicaraan-pembicaraan para penganut teori konspirasi itu ya Katanya Tesla ingin membuat listrik gratis tapi dihambat oleh para pengusaha padahal tidak ya kawan-kawan Jadi sebetulnya ya kawan-kawan secara logika aja ya kalau Bukan gratis jadi seperti itu Jadi mudah-mudahan dengan konten ini kawan-kawan bisa sedikit lebih mengenal Nikola Tesla Kemudian tidak mudah percaya juga pada cerita-cerita teori konspirasi ya Banyak sekali orang yang bilang ada orang yang menemukan bahan bakar dari air kemudian dibunuh ya Itu juga nggak bener ya kawan-kawan Jadi kalau kayak Nikola Tesla ini ya Dia tadinya menemukan listrik AC mengalahkan Thomas Alva Edison yang listrik DC Apakah lantas dia dibunuh? Ternyata tidak ya Ternyata dia masih hidup sampai berumur ya sekitar 90 tahunan lah gitu ya Jadi itu ya kawan-kawan Baik kawan-kawan jadi cerita saya sih nggak terlalu panjang itu aja Jadi saya ingin ngasih tahu bahwa dulu ada seorang yang sangat berjasa bagi kita Yaitu namanya Nikola Tesla Kemudian dia pernah membuat listrik seperti ini dan banyak barang-barang lainnya Namun dia tidak pernah ya untuk berusaha membuat listrik gratis Ya itu aja kawan-kawan Baik sekian dulu ya kawan-kawan Mudah-mudahan cerita singkat ini bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan Terima kasih sudah menonton